Ya Pemirsa sampai juga kita di segmen terakhir untuk panggung politik kita pada menurut hari ini dengan mengangkat tema bagaimana keberhasilan infrastruktur transportasi di pemerintahan Jokowi Dodo sekarang. Mbak Ros kalau kita sudah bicara panjang lebar soal infrastruktur transportasi dan juga MRT lalu bagaimana sebenarnya mensinkronkan atau meninlainkan dengan kota-kota yang berada di sekitar Jakarta supaya dampak ekonominya lebih kelihatan. Nah ini dalam pandangan saya perlu sinergi antar pemerintah daerah terutama yang masuk daerah penyangga. Jakarta Outer. Jakarta Outer atau paling tidak Jabodetabek ya. Nah ini ada konsep bahwa sebenarnya ketika MRT sudah ada di Jakarta kita harus tahu bahwa user atau traveler atau komuter orang yang masuk dan keluar ke dalam Jakarta itu bukan semuanya penduduk DKI Jakarta tapi adalah penduduk-penduduk yang tinggal di luar wilayah kota Jakarta kemudian memberikan kontribusi ekonomi untuk DKI Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan tapi beban transportasi itu jatuhnya di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu seharusnya supaya MRT ini bisa memberikan dampak pertumbuhan ekonomi atau dampak ekonomi yang optimal perlu ada dukungan dari pemerintah pemda wilayah di sekitar Jakarta. Jadi menurut saya harus ada sinergi untuk itu sehingga tidak lagi semata-mata MRT itu bertumpu di DKI Jakarta penggunanya adalah semua penduduk Jakarta, Greater Jakarta tetapi pembebanan pembiayanya itu beratnya itu subsidinya di PMDA DKI Jakarta. Jadi mau tidak mau paling tidak seharusnya PMDA di sekitar DKI Jakarta menciptakan transportasi darat yang lebih baik sehingga bisa langsung konek ke MRT yang sudah ada di wilayah DKI Jakarta. Menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ataukah pemerintah daerah? Kalau itu sifatnya masal seperti ini? Tergantung seharusnya begini, kalau itu jalan negara ya pemerintah pusat, kalau itu jalan provinsi ya pemerintah provinsi kalau itu jalan kabupaten kota ya kembali seharusnya tanggung jawab pemerintah kabupaten kota tapi kan ada skala prioritas. Jakarta ini mau tidak mau adalah ibu kota negara Republik Indonesia dan ini menjadi barometer. Jadi tidak bisa juga kita mengatakan oh ini tanggung jawabnya PMDA DKI semuanya. Tidak. Oleh karena itu pemerintah harus bisa meyakinkan bahwa ini bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi kita harus melihatnya seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah Mbak Ros bisa melihat bahwa ini adalah salah satu keberhasilan dari pemerintah Jokowi di saat 4 tahun ini berkuasa misalnya dibandingkan dengan pemerintah-pemerintah sebelumnya yang belum menciptakan transportasi masal yang luar biasa seperti MRT ini? Baik. Kalau misalkan diminta memberikan penilaian apakah ini sebuah keberhasilan menurut saya keberhasilan merealisasikan ide pembangunan transportasi berbasis masal. Karena seperti saya sampaikan tadi sebenarnya ide ini sudah cukup lama. Tahun 1979. Tahun 90 visibilitas tadi yang pertama. Tapi kemudian didahului negara tetangga kita. Betul. Singapura duluan. Singapura duluan tahun 1987 itu sudah kembali 35 tahun lalu. Ide-nya 40 tahun lalu. Tapi baru terrealisasi itu tahun 2012. Makanya sempat kemarin setelah itu diluncurkan ada dikatakan bahwa ini adalah sebuah teknologi tertinggal yang tapi baru kita rasakan. Tertinggal tidak apa-apa tapi terrealisasi. Tapi terrealisasinya itu kita bayangkan setelah 32 tahun kita punya ide itu sudah dilaksanakan oleh negara tetangga kita. Baru terrealisasi actionnya di 2012 ketika Pak Jokowi dan pada saat itu Gubernur Pak Ahok bisa merealisasikan itu ke dalam kontrak. Pengerjaannya sampai kepada 2019 ini baru kita bisa nikmati di bulan Maret. Apakah ini keberhasilan? Menurut saya keberhasilan merealisasikan ide menjadi kenyataan. Tapi apakah MRT ini menciptakan keberhasilan secara ekonomi? Belum bisa kita nilai. Dan itu bisa kita lihat pada saat ini semua berjalan secara normal. Tentu. Dan ada sinkron antara berbagai moda transportasi yang lain pastinya. Berbagai moda transportasi lain terutama adalah bagaimana Pemda di sekitar Pemda DKI Jakarta melihat bahwa Pemda DKI Jakarta itu sudah menciptakan alert atau sumbunya. Nah dapatkah kalian Pemda di sekitar DKI Jakarta ini berkontribusi agar MAT yang sudah disediakan di DKI Jakarta ini menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di pusat bahkan di daerah-daerah yang masuk ke dalam griter Jakarta. Oke. Terima kasih Mbak Rosliana Sijabat untuk waktunya pada malam hari ini. Sama-sama Bung Martin. Kita nanti membicarakan untuk hal-hal yang lainnya. Baiklah Pemirsa sampai kita di akhir perbincangan kita di panggung politik pada malam hari ini yaitu bagaimana kita melihat keberhasilan infrastruktur di bidang transportasi khususnya di pemerintah yang sekarang. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali besok tentunya di debat publik calon presiden 2019 di putaran yang keempat. Saya Martin Mohdir pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.